udah punya eh siapa tau maksudnya gak mau pamer pokoknya karena kalau udah pamer terus putus kemales ya kan kalau anak-anak jaman sekarang udah posting 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 eh putus hapus lagi gitu kemales eh tapi kamu pernah gak trauma misalnya pernah pacaran terus putus terus itu masih bikin kamu aduh males deh punya pacar lagi enggak ya enggak kalau udah putus ya bye bye orangnya gitu bye iya bye block semua terakhir punya pacar berapa tak berapa lama yang lalu rahasia di ketahuan doang kok ada gak tapi sebenernya jaman-jaman rahasia aduh sama siapa sama Kenta itu jadi akhirnya enggak 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 Kenta tapi udah janji yang nanti kalau 10 tahun ke depan kita gak nikah kita nikah yuk gitu berarti ini ya orangnya umur 40 ya Raya iya aku ada perjanjian kamu sama Kenta oke baik nah kalau cerita perempuan yang berikut ini seperti apa nih dari kisah ya sekarang sampai jaman dulu ini ibu-ibu baru melahirkan melahirkan anaknya baru berapa bulan dia udah hamil lagi kemarin sempat dibully sama netizen yang mengalami apa namanya tuh body shaming tapi sekarang kayaknya sih udah wuuuh udah semakin langsing lagi kita lihat dulu profilnya Vicky Shoo berikut ini bersama dengan Vicky Shoo tuh kan lihat tuh semakin langsing kakinya junca aduh 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 ini turun berapa kilo katanya udah turun banyak ya 26 kilo 거든요 itu 28 ya 20 kalau dari habis lahiran ya 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 Oh ya beneran exhale kita mau bisa turun lebih cepat dan metabolisme lebih ancar jawab pertanyaan Harus apa adanya? Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta bikin Shiu? Kamu akhirnya bisa menurunin berat badan 28 kilo itu. Salah satunya karena tekanan batin lelah kamu dengan bulian dan hujatan netizen. Fitnah atau fakta? Bisa fakta ya. Bisa juga ya. Ini termasuk hal yang membuat lebih terpacu. Oke coba kita lihat metamorfosanya ya tuh ya. Dari dulu yang melahirkan ini gak habis melahirkan ya naik. Ini namanya juga ibu-ibu habis melahirkan. 30 kilo. Habis melahirkan dia hamil lagi. Jadi lemak kayak itu belum hilang udah ketumpuk lagi. Tapi sekarang sudah turun 28 kilo itu luar biasa. Dulu awal-awal Karin lah sempat kurus banget tapi itu juga sempat pingsan gara-gara kekurusan ya. Kurang makan. Ya itu bandel aja dietnya ngawur kan. Kalau ini dietnya apa nih? Ke dokter Gizi. Karena aku masih nyusuin. Oh iya 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 bener dokter Gizi. Jadi gak berani yang kane-kane. Jadi turunnya dipantau gitu ya. Oke pertanyaan berikutnya. Fitna atau Fakta Fikicu? Kamu itu sekarang harus mulai kerja lagi. Udah harus kalau ada udah bisa nyanyi nyanyi manggung-manggu lagi. Karena di masa pandemi ini penghasilan suami itu waduh agak kurang menutupi kebutuhan hidup. Kamu dan anak-anak sebagai artis Fitna atau Fakta? Fitna sih. Karena kan suami kan kerja kantoran udah pakem dari dulu. Maksudnya ya peningkatan tapi kan bukan yang terus berkurang ya. Kalau misalnya aku jujur abis lahiran kemarin pemalasnya luar biasa. Kamu pemalas? Pemalas. Ya mungkin gak pede juga kali ya. Terus fokusnya maunya ngurus anak. Nah tiba-tiba ini tuh balik gitu loh moodnya untuk kerja. Tiba-tiba balik mood kerja. Tadinya tuh bener-bener males-males-malesnya. Aduh enggak deh enggak 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 gitu. Sekarang udah mulai ke semangat lagi gitu ya. Iya pengen cecintilan lagi gitu. Ini semata-mata bukan uang ya eksistensi berarti ya Bu ya. Dua-duanya ya Bu ya. Iya iya. Karena kalau biar bisa belanjanya biar bebas gitu ya. Kalau ntar tiba-tiba udah open jalan-jalan bisa jalan-jalan lagi. Oke baiklah lanjut berikutnya. Fitna atau fakta Fikicu? Enggak. Kamu pernah eh oh kamu kemarin nyalak itu sebenarnya permintaan orang tua. Termasuk waktu itu sempat ikut ajang Miss Missan itu Miss Indonesia. Karena ngeliat kamu udah kuliah tinggi-tinggi sayang kalau gak kepake ilmunya. Fitna atau fakta? Setelah berikut ini jawabannya jalan-jalan kemarin. Terima kasih.